Intro Berikutnya kita ketahui istilah dasar lain Ada namanya field Field merupakan lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atribut Di sini saya sudah membuat sebuah tabel Ada dua macam, yang pertama ada tabel mahasiswa Kemudian yang bawah ini adalah tabel mata kuliah Nah, di dalam tabel ini ada namanya field Yang merupakan lokasi penyimpanan dari salah satu elemen data atribut Mahasiswa memiliki beberapa atribut Ada name, nama, progty, dan kelas Maka yang dimaksud dengan field adalah di bagian ini Ini adalah field Field untuk atribut name Kemudian field atribut nama Yang sini Kemudian field untuk atribut progty Dan field untuk atribut kelas Kemudian ada record Record merupakan kumpulan dari field yang berhubungan satu sama lain Nah, di sini record itu Misalkan ada data yang pertama Ada name 240.001 Namanya payjo Progty-nya ti Kelasnya p41 Nah, ini yang dinamakan dengan record Jadi, kumpulan dari beberapa field Yang memiliki atribut yang sama Saling berhubungan ya Name Name-nya ini Namanya payjo Progty-nya ti Kelasnya p41 Sama halnya di data kedua juga Ada Name 240.002 Namanya inem Jurusannya ti P41 Nah, ini adalah record Yang lain Seterusnya Sampai data yang lainnya Jadi, untuk record itu Dalam satu baris Kemudian ada namanya file File merupakan kumpulan dari record yang menggambarkan sebuah himpunan entitas Nah, file Nah, ini merupakan file mahasiswa Yang mana di dalam file mahasiswa terdapat beberapa atribut Ada name, nama, progty, dan kelas Yang memiliki banyak record Ya, ini record-nya Record Field Nah, kalau dalam satu Tabel ini adalah namanya file Begitu halnya yang di tabel bawah Ya, field-nya ada Kode mata kuliah Di situ ada A01 A02 Ada field nama Mata kuliahnya Perancangan sistem informasi Ada design grafis Dan Field jurusan S-I-T-I-M-I Record-nya adalah Data yang nomor satu ini Ya, ini record satu Ada kode A01 Nama makulnya Perancangan sistem informasi Jurusannya ada S-I dan T-I Dan data yang bawahnya File-nya Ya, nama file-nya adalah Ini di sini Mata kuliah Ini Penamaan file Nah, kemudian Dari beberapa file Itu Jika Dihubungkan dalam satu Program aplikasi Kemudian ada hubungan tertentu Maka Bisa dikatakan sebagai Basis data Ya, sekumpulan dari banyak File Yang di dalam Terdapat record Sub indo by broth3rmax